assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel malaraju nah kali ini teman-teman baterinya masih di atas grani solid ya ini untuk bagian dua nih saya sudah membuat bagian badan tasnya saya sudah membuat enam baris ya dari dari alasnya nih di sini terakhir alasnya jadi saya sudah naik enam baris dan sudah membentuk tas ya sudah membentuk tas segi empat jadi sekarang saatnya saya mau padukan benang saya mau gantikan benang di sini jadi ini pada badan tas baris ke-6 ya di saya mau gantikan benang Hai saya slip-stitch dulu lalu kita menuju ke tengah ke sudut nah untuk yang di sudut ini pada saat memasukkan ke dalam sudut dalam lubang sudut kita langsung ambil benang yang akan kita ganti ya nah ini dia tidak usah membuat simpul langsung saja kita masukkan ke sini Hai nah ini kita buat CH3 Hai sekalian ini kita buat satu chain ya dengan yang sekalian simpulnya ini sekalian ujung benangnya jadi dua batang benang ini kita rantai ya untuk sekali rantai supaya tidak mudah lepas lalu kita ambil benang baru ini untuk ujungnya dan beserta benang yang pertama kita bawa ya kita tambah rantai lagi Hai sudah tiga rantai lalu seperti biasa DC2 CH karena ini di bagian sudut ya teman-teman Hai dua DC di dalam lubang sudut Hai lalu seperti biasa ya teman-teman sama dengan baris-baris sebelumnya nanti kita akan ketemu lagi di akhir baris Hai nah teman-teman saya sudah sampai pada akhir baris nih Hai hanya dua DC lagi hai 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 nah saya slip stick seperti biasa hai 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 menuju ke tengah dua lubang sudut Hai lalu kita akan naik satu baris lagi untuk warna ini dan nanti pada baris ketiga pergantian warna kita tetap dengan warna ini namun kita akan membuat sedikit ke variasi ya variasi tusukannya yang ini teman-teman lanjutkan seperti biasa ya hai 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 nah ini sudah sampai lagi ke akhir baris saya tambah dua DC lagi belum selesai Hai lalu kita slip stick hai 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 slip stick lagi untuk menuju ke sudut hai 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 lalu CH3 mengulai baris seperti biasa hai 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 setelah DC dan CH2 tidak di sudut lalu masukkan juga dua DC lagi seperti biasa hai 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 lalu kita buat satu DC baris sebelumnya ya di sini lalu kita CH1 skip 1 dan DC Hai lalu CH1 skip 1 DC CH1 skip 1 DC ini yang dua DC seperti seperti ini teman-teman kita lanjutkan nah ini sudah mendekati pada bagian beloan ya pada bagian sudut Hai pada bagian sudut yang biasanya kita skip 2 ya hai 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 di sini ya Hai lihat di sini kita dikris Hai seperti biasa kita menuju ke sini ke belakang nah seperti ini ya teman-teman lalu menuju keseberangnya menuju keseberangnya disini tanpa CH1 ya teman-teman tanpa CH1 tapi skip tetap seperti baris di bawahnya 1, 2 disini kita decrease nah sudah begini dia sama dengan baru sebelumnya disini lalu disini baru kita CH1 seperti sebelah sini skip 1 DC CH1 skip 1 DC CH1 skip 1 DC CH1 skip 1 DC sampai pada bagian sudut ya teman-teman ini sudah mendekati sudut ya teman-teman sisa 2 lagi sudah kita CH1 kita skip 1 dan kita DC disini lalu disini kita tanpa tanpa CH1 dan tanpa skip ya langsung ke dalam lubang sudut DC DC CH2 seperti biasa di lubang sudut tidak berubah 2 DC 2 DC kemudian 1 DC pada DC biasa di luar lubang sudut lalu baru kita motifkan lagi CH1 skip 1 DC CH1 skip 1 DC dan seterusnya akan kita buat sampai dengan 1 baris dengan motif seperti ini ya teman-teman lalu setelah baris ini nanti kita akan lanjut lagi baris DC seperti ini nah teman-teman untuk yang bermotif tinggal 1 kali DC lagi ini lulus justis lalu untuk baris selanjutnya kita naik dulu CH3 lalu buat DC seperti biasa di dalam lubang sudut untuk baris selanjutnya ini kita hanya buat DC saja tidak kita selang-seling nah disini kita buat DC1 pada CH1 dan pada DC kita buat DC CH1 kita buat DC lalu pada CH1 Lalu pada DC lagi dan seterusnya seperti ini ketika sampai di sudut ini di sudut bagian bawah ini ya teman-teman jadi kita tetap decrease di DC ini 1 pada CH1 nah jadi sudah decrease ini ya lalu ke sebelahnya juga disini skip 1 2 pada decrease sebelumnya kita skip lalu disini pada CH1 dan pada DC sudah selesai decrease nya lalu kita lanjut DC seperti biasa untuk bagian sudut atas seperti biasa teman-teman nah seperti biasa tidak ada perubahan sampai disini juga masih DC seperti biasa jadi DC full di baris ini setelah ini nanti setelah kita slip stick teman-teman kita akan buat lagi motif lubang-lubang satu baris disini lalu kita ulangi yang lubang ini kita ulangi lagi disini lalu setelah slip stick kita ulangi lagi baris ini di atas baris yang lubang-lubang ya teman-teman jadi nanti ada dua kali baris yang lubang-lubang disini selang-seling ya ada baris lubang lagi disini dan ada DC lagi disini dan di atasnya nanti kita buat DC lagi nanti kita akan ketemu lagi setelah baris lubang-lubang dan setelah baris DC ya teman-teman teman-teman ini saya sudah selesai membuat dengan warna min sebanyak 7 baris ya nah kemarin ini kita akan membuat baris lubang-lubang dan baris DC ya jadi disini ada dua baris DC lalu baris lubang lalu DC lalu baris lubang lalu dua baris DC lagi nah sekarang saya tidak melanjutkan lagi dengan warna ini karena sudah tidak mungkin tidak cukup lagi untuk satu baris ya jadi kita disini akan gantikan dengan benang yang tadi itu sebagai alas ya benang sebelumnya benang pertama jadi disini kita akan gantikan lagi benang saya pakai lagi benang biru donker ya seperti biasa kita buatkan langsung kita buatkan rantai dengan dua helai lalu kita lepas ujung benangnya kita lanjut dengan benang biru dongker saja kita buat rantai satu dua jadi sudah tiga kita lanjut lagi seperti baris baris sebelumnya ini dua DC caranya sama teman teman nah disini karena caranya sama jadi saya skip saja videonya cuma saya ingin menjelaskan kalau ini nanti akan kita kerjakan lagi motifnya seperti motif ini sampai pada ukuran yang kita anggap cukup nanti kita akan ketemu lagi teman teman ulang saja mulai dari sini dua baris DC lalu baris yang ada lubang lubangnya lalu DC satu baris lalu baris yang ada lubang lubangnya lalu DC lagi ya teman teman dengan benang yang baru kita ganti ini nah teman teman saya sudah menambahkan dua baris lagi DC untuk warna biru donker jadi ini sepertinya sudah hampir memadai ya jadi ini kalau saya ukur ukuran tasnya ke atas tingginya itu kalau di bagian lembahnya ini di bagian yang kebawah ya bagian lembah ini dia sudah mencapai 24 cm nah ini dia untuk bagian yang tingginya bagian ini bagian yang meruncing sudah 30 cm teman jadi saya akan membuat dua baris lagi saja lalu akan kita lanjutkan dengan membuat tali ya sekarang kita buat dulu satu baris lagi yang baris ini yang baris ada lubang lubangnya lalu kita lanjutkan satu baris DC biasa ayah sekarang kita lanjutkan untuk yang ada lubang dulu satu baris seperti biasa teman-teman tutorialnya sama dengan yang di bawah setelah 3 DC di sisi ini lalu kita satu CH skip satu DC CH 1 skip 1 DC dan kita ulang-ulang terus sampai ke akhir baris lalu kita lanjut satu baris DC di atasnya ya teman-teman sama dengan cara ini nanti kita akan ketemu saya skip dulu videonya baiklah teman-teman ini saya sudah selesai membuat 1 baris DC dan 1 baris DC yang berlubang jadi untuk benang yang saya ganti selanjutnya ini dengan benang sama dengan benang alasnya itu saya membuat hanya 4 baris saja dan ini saya rasa sudah cukup tinggi tasnya nah jadi saya akan membuat talinya baiklah nanti kita akan jumpa di bagian tali ya teman-teman